Nah, buat para lighting designer juga, ini kemarin baru diajarin tentang illuminance dan blablabla tentang science Jadi, ada juga nih untuk lebih memperkuat konsep dari Richard Kelly tersebut, kita juga harus memperhatikan intensitas dari cahaya kita gitu Jadi, sebenarnya banyak yang harus diperhatikan misalkan seperti jenis lampu, tingkat intensitas, material, dan segala macam Tapi, ini pertama yang basic dulu itu adalah tingkat intensitasnya gitu Jadi, disini ada beberapa perbandingan tingkat intensitas, itu tingkat illuminance, bukan intensitas ya, lux level Jadi, tingkat illuminance itu biasa kita sebut lux level, ya nggak sih? Karena satuannya lux Oke, apa sih illuminance? Gambar dulu Illuminance Jadi, illuminance itu adalah jumlah cahaya yang mengenai suatu objek Jadi, cahaya yang terdapat di objek tersebut gitu Jumlah cahaya yang terdapat di objek tersebut Oke Jadi, kalau gambarnya seperti ini sih, kayaknya Jadi, ini ada light source Sumber cahaya disini Terus, kita sinarin sebuah kubus Atau balok Nah Cahaya, ini cahaya Nah Jumlah cahaya yang ada Di Bidang ini Itu namanya illuminance Itu namanya illuminance Jadi, jumlah cahaya yang ada di sebuah bidang Nah, satuannya adalah lux Jadi, bla 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 lux Gitu Jadi, ada berapa lux Biasakan Ada tuh standar-standarnya Misalkan di ruang kerja Di mejanya harus 300 lux Dan lain sebagainya Jadi, itu illuminance Nah Gampang kan illuminance? Gitu doang Nah Terus Nah, kita masuk lagi ke perbandingan illuminance tadi Jadi Ada beberapa perbandingan Yang Apa ya Kalau kita masuk ke teori Richard Kelly Itu yang membuat vokal glow itu Semakin vokal Semakin Tampak Atau semakin terlihat Nah Perbandingannya tuh ada banyak Satu banding Satu setengah Satu banding dua Satu banding tiga Sampai satu banding Lima puluhan Gitu Nah Sih maksudnya Perbandingan tersebut Nah Jadi Ya kita contoh Receptionist tadi Sorry Jadi misalkan Seperti si receptionist tadi Ya Ini sectionnya mungkin Si receptionist Oke Oke Jadi misalkan kita punya lampu Tadi kita punya lampu di atas Di atas mejanya Persis Dash Dash Nah Nah Misalkan nih Kalau kita mau membuat Si Meja itu lebih terlihat Jadi kita harus Jelas Tentu si meja itu harus lebih terangan Nah Nah itu perbandingan maksudnya Jadi Perbandingannya Itu Kalau misalkan Satu banding dua Itu Adalah Satu Di lingkungan sekitarnya Dua di objek yang diteranginya Nah Kalau contoh disini itu Misalkan Nah Si meja ini Si meja Mana disini Nah Si meja ini itu Illuminance Illuminance di mejanya itu harus Dua Dua Sedangkan Lingkungan sekitarnya Misalkan ini Misalkan disini Misalkan disini Misalkan makan di dinding ini Itu Harus Lebih kecil atau satu Nah Jadi Perbandingannya itu Satu banding dua itu adalah Satu Berbanding Dua Jadi Satu Berbanding dua Nah jadi Satu banding dua itu adalah Lingkungan sekitar Berbanding Objek yang diterang Jadi Objek yang diterang itu Lebih terang Nah Disini itu ada Perbandingan Perbandingannya Jadi Satu banding Satu setengah itu Kita sudah bisa lihatlah Oh Sudah beda tuh Tingkat terangnya Nah Kalau satu banding dua Ini yang Biasa Biasa Apa ya Kelihatan gitu Jadi Lebih Lebih kelihatan Nah Kalau satu banding tiga ini Yang biasa digunain Di reception desk Seperti yang kita gambar Gitu Jadi sebenarnya ini Satu banding tiga Jadi si reception desknya Misalkan Lingkungan sekitarnya Seratus laks Nah reception desknya Harus Tiga ratus laks Supaya dia lebih Terlihat Gitu Nah Ada yang Yang besar-besar Kayak Satu banding Sepuluh Satu banding Gwapuluh Satu banding Lima puluh itu Lebih ke teater Teaterical Lighting gitu Jadi kayak di Teater-teater gitu Biasanya pakai Perbandingan segitu Supaya objek Di tengah Lapangannya itu Di tengah Panggungnya itu Lebih terlihat Gitu Gitu Gampangan Nah jadi juga Kita harus mikirin Tingkat terang Dengan cara Penempatan lampu Maupun jenis lampunya Gitu Ya itu Nanti dijelasin Lain hari Gitu Gitu Terima kasih.